Intro Halo everybody, welcome back to my youtube channel Rizma Tia Rika With me Nih Rizna Everybody, di video kali ini Kita akan membahas Hal-hal yang berkaitan dengan S2 Jadi yang akan kita bahas di video kali ini Terkait dengan 8 Hal yang harus diperhatikan ketika Melanjutkan studi S2 Maybe everybody Terkait dengan Video yang akan kita buat ini mungkin Akan mirip-mirip pembahasannya Dengan video yang saya buat sebelumnya Berkaitan juga dengan Hal yang harus diperhatikan dalam Melanjutkan studi S2 Tapi karena ini permintaan dari teman-teman sekalian Jadi saya membuatnya lagi Mudah-mudahan di video kali ini lebih memberikan Penjelasan Lebih jelas lagi ya everybody Saya berkaitan dengan 8 hal Yang harus diperhatikan ketika Melanjutkan studi S2 Yang pertama adalah tujuan Jadi kita memperhatikan dulu tujuan kita Untuk melanjutkan studi S2 itu apa Jangan sampai misalnya teman-teman Karena hanya melihat temannya yang lain Melanjutkan studi S2 Tidak mau kalah Anda juga melanjutkan studi S2 Sementara Anda Nantinya mau kemana nih Setelah selesai studi S2 Jadi Anda harus memperhatikan dulu tujuan Anda Seperti apa Seperti itu Misalnya tujuan Anda Karena ingin jadi dosen Kemudian tujuan Anda yang lain Misalnya untuk memperluas Dinjang karir Anda Atau mungkin juga tujuan Anda yang lain Untuk menunjang karir Anda Misalnya sebelumnya Anda sudah bekerja Supaya Anda Apa namanya Karir Anda semakin Meningkat di bidang itu Anda ingin melanjutkan S2 Untuk mengasah skill dan kemampuan Anda Seperti itu Jadi Anda harus memperhatikan dulu tujuan Anda Ketika ingin Melanjutkan studi S2 pribadi Jadi yang pertama adalah Tujuan Mau apa Seperti itu Kemudian berikutnya itu Berkaitan dengan kemampuan finansial Jadi Biaya studi S2 itu Walaupun waktunya singkat Jauh lebih mahal Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya Umumnya seperti itu ya Jadi di bidang finansial ini Anda harus memperhatikan juga Anda harus mempertimbangkan Misalnya Anda Menggunakan biaya pribadi Maka Anda harus mempertimbangkan Apakah biaya Dengan biaya pribadi Biaya yang Anda miliki Ketika Anda sudah melanjutkan Studi S2 Dapat meng-cover Seluruh pengeluarannya Mungkin saja Anda keluarkan Ketika Anda melanjutkan Studi S2 Mulai dari start Sampai Anda menyelesaikan Studi itu Karena di studi S2 Biasanya itu kan Kita di penelitian itu Lumayan banyak Mengeluarkan uang Jadi itu harus Dipertimbangkan Jangan sampai Anda Ketika Sudah melanjutkan studi S2 Dan Pertengahan Ternyata sudah kehabisan Dan maka Anda Kelabakan seperti itu Mencari di mana Seperti itu Jadi Anda harus Mempertimbangkan Mata-mata terkait dengan Kemampuan finansial ini Atau Anda juga bisa Mencari Biasiswa Misalnya ketika Anda Sudah menemukan Tujuan Anda untuk S2 Kemudian Anda Mencari Biasiswa Ada banyak Biasiswa Untuk S2 Untuk pas kesarjana Khususnya Itu ada banyak sekali Biasiswa Jadi Anda tinggal Search saja Di internet Tidak perlu saya sebutkan Satu-satu Satu persatu Di sini Kemudian berikutnya Yaitu Terkait dengan Menentukan jurusan Jadi Anda sudah Mempertimbangkan Tujuan Anda apa Anda sudah Mempertimbangkan Finansial juga Kemudian jurusan Jadi Jurusan yang Anda Pilih Harus juga Dipertimbangkan Pribadi Misalnya Kalau Anda Mau jadi dosen Berarti jurusan Yang harus Anda Pertimbangkan Korelasinya Dengan jurusan Sebelumnya Kalau misalnya Untuk Menunjang Jenjang karir Anda Atau Memperlu Jenjang karir Anda Anda bisa Melihat Misalnya Pekerja Anda Sekarang apa Kemudian Melanjutkan Dengan yang Berkorelasi Dengan Apa yang Anda Kerjakan Sekarang Bisa juga Seperti itu Jadi jurusan Ini perlu Dipertimbangkan Dan Pribadi Saya sedikit Membahas Terkait dengan Korelasi Antara Jurusan Yang kita Pilih Dengan Finansial Dengan Biaya Yang mungkin Kita keluarkan Umumnya Pribadi Di Sains Khususnya Di bidang NIPA Itu Umumnya Mengeluarkan Biaya Cukup Banyak Kalau misalnya Research Anda Itu Biasanya Mengeluarkan Biaya Cukup Banyak Tapi Tergantung Lagi Pada Penelitian Misalnya Di lapangan Juga Mengeluarkan Biaya Cukup Banyak Cuman Biasanya Umumnya Apalagi Berkaitan Dengan Bahan Bahan Kimia Itu Biasanya Mengeluarkan Cukup Banyak Jadi Jurusan Ini Perlu Dipertimbangkan Dengan Korelasinya Dengan Kemampuan Finansial Dan Kepertan Toda ibel Benar Berkaitan Berkaitan Dengan Waktu Apakah Anda Memiliki Cukup Waktu Untuk Fokus Kuliah Mungkin bagi teman-teman misalnya yang first graduate gitu Ketika memutuskan untuk melanjutkan studi S2 mungkin tidak banyak gangguan Mereka bisa memfokuskan diri untuk studinya Tetapi pada umumnya teman-teman yang sudah bekerja ya Kemudian ingin melanjutkan studi juga Ini harus dipertimbangkan karena apakah Anda mampu gitu bekerja Kemudian juga lanjut studi Karena kalau misalnya Anda bekerja dan lanjut studi kan tentunya waktu Anda terbagi Tetapi ada pengecualian misalnya Anda bekerja Anda sudah bekerja tapi lanjut studi biasanya kalau di tempat kerja itu ada namanya tugas belajar ya Jadi misalnya Anda bisa dulu begitu ambil cuti berapa kemudian Anda fokus belajar Seperti itu Tetapi kalau misalnya Anda harus bekerja kemudian juga menjalani studi ini harus dipertimbangkan yang pribadi Karena melanjutkan studi S2 itu tugas-tugasnya cukup menguras waktu, menguras tenaga, menguras biaya, juga menguras isi kepala Jadi Anda harus mempertimbangkan ya Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan waktu ini Pertimbangkan berapa lama Anda akan melanjutkan studi Jadi misalnya starnya sekarang kemudian berapa tahun Anda menyelesaikan studi Atau berapa semester Anda harus menyelesaikan studi Jadi harus dipertimbangkan, harus memiliki target kapan Anda menyelesaikan studi itu ya Terubah di supaya Anda tahu nanti misalnya finansial yang Anda keluarkan Berapa Anda sudah bisa mengira-ngiranya seperti itu Jadi Anda harus memiliki target terkait dengan waktu ini untuk menyelesaikan studi Tentu berapa lama Anda menyelesaikan studi itu So, pribadi kemudian berikutnya terkait dengan kemampuan Jadi kemampuan, baik itu juga kemampuan finansial tadi ya Anda harus pertimbangkan kemudian kemampuan berikutnya itu Terkait dengan kemampuan Anda untuk belajar lagi Apakah Anda masih mampu untuk belajar lagi? Walaupun sebenarnya dalam hidup kita itu harus terus-terusan belajar ya Tapi dalam hal misalnya melanjutkan studi tentunya itu kan butuh effort tersendiri Dalam hal belajar Apakah Anda misalnya masih mampu untuk belajar dalam hal melanjutkan studi ini atau tidak Itu perlu dipertimbangkan karena pada umumnya ya Berdasarkan pengalaman saya ketika saya menanyakan teman-teman saya Yang sebenarnya mereka mampu untuk melanjutkan studi Alasannya itu adalah saya sudah lelah belajar lagi Harus lanjut studi lagi begitu Belajar di universitas lagi begitu Mereka suka mengatakan hal demikian Jadi mereka karena capek dengan studi sebelumnya Maka mereka memutuskan sudah cukup dulu deh nanti lagi Karena capek Jadi mungkin Anda perlu mempertimbangkan Jangan sampai karena terkait dengan kemampuan ini Anda stuck pada sesuatu Anda meninggalkan Jadi Anda harus memastikan diri Anda bahwa saya mampu lagi untuk melanjutkan studi pribadi Pastikan dulu ya di diri Anda Tanya diri Anda Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan target Target Anda Jadi misalnya terkait dengan waktu tadi ya Misalnya target Anda menyelesaikan studi berapa lama Jadi harus diatur Harus dipertimbangkan ya Masih berkaitan juga dengan waktu tadi ini ya Target ini misalnya target Anda menyelesaikan studi Persiapkan diri Anda Terkait dengan struggle Anda belajar Terkait dengan struggle Anda menyelesaikan tugas akhir Supaya Anda studinya hanya 4 semester atau 3 semester Seperti itu yang berbadi Kemudian berikutnya adalah Menentukan kampus tujuan Jadi kita harus melihat juga kampus mana yang ingin kita tuju Akreditasinya Begitupun jurusan juga ya Akreditasinya kita harus pertimbangkan Kemudian terkait dengan misalnya Bagaimana jurusan yang kita ambil Atau di kampus ini Seperti itu ya Misalnya progres di jurusan Anda itu Ternyata di kampus ini itu sangat bagus Begitu seperti itu ya Jadi Anda harus mempertimbangkan di kampus Mana akan mengambil studi selanjutnya Atau studi S2-nya Kemudian berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah IPK studi sebelumnya Jadi ini itu penting juga yang berbadi Ketika Anda mau melanjutkan studi S2 Tidak cukup hanya hal-hal yang saya sebutkan tadi ya Anda harus juga melihat IPK Anda di studi sebelumnya Jadi IPK itu Biasanya juga menentukan Anda boleh lanjut studi atau tidak Umumnya Tapi sekarang sih rata-rata IPK-nya Mahasiswa tinggi-tinggi ya Jadi saya yakin Anda pasti mampu Biasanya IPK itu Antara 2,7 ke atas Untuk melanjutkan Tapi sebenarnya kalau di bawah itu ada juga yang menerima Tapi umumnya Untuk kampus-kampus ternama itu menerima IPK yang umumnya 3,0 ke atas Bisa juga sih menerima yang 2,7an ke atas Tetapi pada umumnya itu diberikan Apa namanya Percobaan Seperti mahasiswa percobaan Seperti di kampus saya sekarang Itu biasanya Kalau misalnya IPK Anda di bawah 3 itu Biasanya masuk dalam mahasiswa percobaan Seperti itu Jadi Anda harus memperhatikan juga IPK Anda ya Supaya Anda bisa memasuki kampus Yang Anda inginkan Dan jurusan yang Anda inginkan So Perhatikan itu everybody So itulah everybody Hal-hal yang berkaitan dengan Yang Harus kita perhatikan Ketika melanjutkan studi S2 Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian Thanks so much Have watched my video Meet again in the next video And bye-bye